Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya solder Soldernya ini Udah gak panas ya Maksudnya Kalau di Dinyalain Itu gak Panas Udah colok Ini nyala Ini katornya nyala Somehow Mau ditunggu Berapa lama juga Gak panas-panas Gak panas Gak panas Tuh Akhirnya saya brosing-brosing Rupanya komponennya Bisa diganti Which is Hitting elemennya Nah Gimana cara gantinya Oke kita mulai aja Oke Pertama Ini harus kita pongkar Ini harus kita pongkar Ada yang bingung ini apa Ini mah ini Dicobot Tuh Makan Oke Oke Tuh 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 Oke, ini sudah ada punya tarlinya. Sampai saja. Tumatnya sudah masukkan di sini. Oke. Ini juga. Ini juga harus kita coba. Oke, berarti harus kita solder. Dua. Satu di sini. Satu lagi di sini. Oke, sebagai kita. Masin. Mata soldernya. Kita berdua. Oke, kita lanjut. Ternyata. Tadi semuanya nunggu. Soldernya panas. Kita berhatiin ini. Ini ternyata tidak perlu disolder. Tinggal dicolok saja. Jadi. Ini tinggal diseser. Sabut. Ganti. Tadinya ini dipakai untuk solder. Sudah kelihatan. Makin mata sudah susah. Oke, ini kita. Kita sudah putus. Sudah. Ya. Intinya ini sudah berfungsi. Kita ganti. Masukkan lagi. Ini dapat robot baru. Ops. Ini dapat robot baru. Ops. mengenap pakai magnet magnet nih nggak perlu kita pegangin kita balikin lagi ini kita tadi yang kita cabut kita colok lagi ini bolak-balik sama aja ini liflick AC untuk hardware native current artinya nggak ada positif negatif karena arusnya 60 detik sekali 60 Hertz dia bolak-balik positif ke negatif oke udah kita kecemin tarik peminya udah kecam tarik lagi kita pasang lagi ini ada ini eh eh ininya kita pasang dulu deh satu dua tiga bisa baut langsung tak ke situ biar nggak hilang ini ada lubangnya ini buat tombolnya ya langsung memasangnya itu begini dimasukin dulu masuk globalnya masuk barengan jadi dia bisa oke yang ini buat lednya belakangan ini ada lubangnya tuh lubang sini masuk sini oke sekarang ini mesti ketemu ini ini ketemu ke sini ini ini ketemu sini Oke ini pegang-pegang sebelah sini lebih baik biar lebih enggak enggak copot masuk-masuk Oke udah rapet kuncinya dulu itu kunci nih biar leda enggak sebenarnya soldernya nggak marah-marah banget sih 50 ribu atau berapa cuma sayangnya dibuang fungsi yang lain masih fungsi tinggal ganti elemen 30 ribu kayaknya kemarin beli 30 atau 20 santeng enaknya solder ini bisa diatur panasnya kalau ini kan udah misalnya 40watt ya 40watt aja juga bisa 60watt pakai 80watt aja 2580 jadi dia bisa kita pasang lagi tipnya tipnya baiknya ganti juga sih tapi ya udah lah kita next kan bisa ganti ini gampang tinggal dicabut ganti disini oke udah kencang kita test the moment of the truth nyala tunggu langsung nyala 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 tadinya sama sekali nggak ada keluar kacit ini tipnya harus disini oke ini maksudnya sukses jadi simple aja tiga baut tadi saya salah terlalu banyak yang saya buka tiga baut habis itu bautnya aja nih satu 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 dua tiga disini buka ini dua baut cabut nyabut elemennya udah sama yang tadi ini tinggal dicabut dan dicolok dibalikin lagi nih posisinya sementara itu saya mau bersihin tipnya nih tipnya kotor tipnya kotor kita bersihin pakai oke guys saya bakar aja oke sekarang saya mau bakar tuh oke sekarang saya mau bakar tuh mungkin harus gila pindah tuh keliatan ini kalau kita bakar hargan-hargannya hangus terlihat untuknya gampang panasnya seolah dia tuh nggak lebih panas kayak ini ini kita bakar lebih banyak ini top pan nih jadi isinya gas butan gas butan itu gas korek api tuh atau yang yang biasa dipakai kompor-kompor portable itu kayak butan juga nah panasnya bisa sampai 1000 something derajat gitu 1300 derajat kayaknya udah abis oke ini tinggal kita kasihin aja kita nyalain lagi deh oke 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 itu mau beng ini kayak gini ini aduk ini gampang ini jangan jangan dipegang panas banget ini sebenarnya ganti aja tipnya ini kayaknya ada yang pakai buat plastik nih makanya jadi sampe hitung ini kayaknya plastik angus oke oke ini udah tinggal dibersihin dikit mungkin pakai kerinda kali kerinda yang kecil itu oke jadi begitulah cara ganti elemen kalau solder rusak tapi kalau solder 20 ribu ngomongin beli beli baru aja kalau ini kan lumayan juga ya dulu belinya seratusan 150 kayaknya cuma sekarang kayaknya harganya udah 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 mukai ya tapi tetep aja daripada barang dibuang dengan kita bersihin kita ganti elemen yang rusak komponennya bisa dipakai lagi itu aja semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like and subscribe sub indo by broth3rmax